Sejak satu bulan terakhir, anggaran operasional lapang merah Indonesia kebuatan Bangka Selatan dipastikan kosong. Oleh karena itu, segala aktivitas di PMI Bangka Selatan dihentikan sementara bahkan listrik kantor tersebut dalam keadaan habis. Ketua PMI Bangka Selatan, M.M. Iskandar, mengatakan, sampai saat ini anggaran hibah belum jelas, dan bahkan anggaran PMI Bangka Selatan dalam keadaan kosong. Iskandar mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan PMDA guna mempertanyakan kejelasan anggaran hibah PMI Bangka Selatan. Menurut Iskandar, jika DPA hibah sudah ada dan belum dicairkan, pihaknya akan berupaya mencari dana talangan di bank agar operasional PMI dapat berjalan. Nah, kemarin kita dengar dana hibah itu belum bisa kita kepastikan kapan. Nah, sekarang kita ingin melacak juga ke Bakuda, apakah kita memiliki dana hibah berupa berbentuk DPA, ataupun apalah istilahnya, kita ingin coba tanyakan. Mungkin besok kita tanyakan, setelah kita diliput dari media ini, kita ingin tanya. Kalau memang kita punya dana hibah dan berbentuk DPA yang belum bisa dicairkan, kita ingin nyoba pinjam dana talangan ke bank. Ya, kita sebut lumpuh total karena kita tidak bisa membantu masyarakat di luar. Kami kemarin ingin nyoba ke CSR. Selain itu, Iskandar mengatakan pihaknya juga akan mencari bantuan pihak ketiga, agar PMI Banka Selatan dapat beroperasi kembali dan melayani masyarakat. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Setianto Rasim, TVRI Bangka Blitung, melaporkan. Sekarang kita masyarakat, bangka dapat harus Rp. 90 jutaan misalnya, kuminya membeli Rp. 50 jutaan untuk main listrik.